Pertanyaan, apakah benar umur umat Islam tinggal 50 tahun, umur dunia tinggal 929 tahun? Apakah dalilnya suhih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku ka muslimin wal muslimat, rahimakumullah, menanggapi atau menjawab pertanyaan tentang apakah benar umur umat Islam tinggal 50 tahun lagi, sedangkan umur dunia tinggal 929 tahun lagi. Apakah dalilnya suhih? Maka bisa kami jawab, dalilnya ini dipertentangkan oleh para ulama antara suhih dan do'ifnya. Tetapi masalah umur umat, maka tidak ada yang tahu hakikatnya. Hanya Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Kemudian umur dunia juga sama. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Nabi Muhammad SAW itu hanya diberitahu oleh Allah tentang harinya saja. Yaitulah takumu sa'atu illa fi yaumil jum'ati tidak akan terjadi kiamat, melainkan pada hari Jum'at. Tapi Jum'at kapan? Wallahu ta'ala a'lamu bisu'ab. Hanya saja nih, dalilnya perlu kita bahas. Yaitu dalil yang telah disebutkan oleh Imam Asuyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi. Qala al-Imam Asuyuti rahimahullah ta'ala telah berkata oleh Imam Asuyuti rahimahullah ta'ala fil-Hawi lil-Fatawi di dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi. Beliau berkata begini, Sesungguhnya masanya dunia ini, usia dunia ini, sab'atu ala fi sanadin yaitu 7.000 tahun. Hanya 7.000. Bukan 70.000 tapi hanya 7.000. Yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 tahun. Kemudian Imam Asuyuti menjelaskan lagi, Wa inna nabiya s.a.w. dan sesungguhnya nabi Muhammad s.a.w. Bu'aitha yaitu telah diutus terhadap nabi Fi awa khiril alfi as-sati-sati yaitu di dalam akhir-akhirnya tahun yang ke-1000 as-sati-sati yang ke-6. Maksudnya 1000 yang ke-6 berarti menurut Imam Asuyuti mulai sejak diutusnya nabi Adam ke bumi hingga sampai lahirnya nabi Muhammad s.a.w. Itu menurut Imam Asuyuti ini sudah berjalan kurang lebih 5.000 tahun lebih ya 5.000 tahun lebih 5.000 tahun mendekati 6.000 karena kata Imam Asuyuti inna nabiya s.a.w. bu'itha fi awa khiril alfi as-sati-sah dia utus oleh Allah beliau nabi Muhammad ini di akhir-akhir seribu tahun yang ke-6 kemudian Imam Asuyuti menjelaskan la yumkino antakunal muddatu alfan wakham simiatin aslan wala yumkino tidak mungkin antakunal muddatu oleh adanya masa waktu alfan wakham simiatin yaitu 1.500 tahun aslan sama sekali maksudnya adalah umur umat Islam itu tidak akan melebihi 1.500 tahun kata Imam Asuyuti wa'akha tawudan menguatkan oleh Imam Asuyuti fi kitabi dalam kitab beliau yang lain namanya Al-Kashfu'an Mujawazati Hadil Ummati Al-Alfa ini nama kitab jadi dalam kitab Al-Hawi beliau sudah menjelaskan juga di dalam kitab Al-Kashuf Al-Kashfu'an Mujawazati Hadil Ummati Alfa beliau juga telah menguatkan kembali oleh sebab itulah para ulama banyak yang mengkritisi tentang pernyataan Imam Asuyuti ini sekarang coba mari kita hitung tentang pernyataan Imam Asuyuti rahimahullah ta'ala tentang masalah umur dunia umur dunia menurut Imam Asuyuti bahwa tidak lebih dari 7.000 tahun artinya mencapai 7.000 tahun akan kiamat kubroh akan digulung seluruh langit dan bumi coba kita hitung jarak lahir para nabi ini jarak lahir hingga lahir yang pertama lahirnya Nabi Adam maksudnya adalah Nabi Adam tatkala diturunkan di dunia hingga Nabi Nuh lahir itu menurut jumhur ulama menurut Mahirullah ulama berjarak seribu tahun seribu tahun nanti insya Allah dalil-dalilnya kita cantumkan di deskripsi video tentang pernyataan jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini yang seribu tahun kemudian jarak Nabi Nuh lahir hingga jarak Nabi Ibrahim lahir itu juga berjarak seribu tahun berarti sudah dua ribu tahun kemudian jarak Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa alaihissal 700 tahun tidak sampai seribu menurut hadis yang suhih tapi juga ada yang mengatakan seribu tahun ini khilaf ulama kemudian yang keempat jarak Nabi Musa alaihissal dengan Nabi Isa alaihissal yaitu paling lama 1500 tahun kemudian jarak Nabi Isa alaihissal hingga Nabi Muhammad s.a.w kurang lebih 600 tahun ini jarak lahir antara lahir Nabi Isa dengan lahirnya Nabi Muhammad s.a.w ada pun lahirnya Nabi Muhammad masehi kalau masehi itu yaitu 570 570 masehi tetapi ini kita hitung dari jarak lahir kemudian Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sekarang mulai Nabi pertama hingga Nabi terakhir kalau di total 1000 ditambah 1000 ditambah 700 ditambah 1500 ditambah 600 kurang lebih 4800 tahun jadi Nabi Adam diturunkan di bumi hingga Nabi Muhammad lahir itu kurang lebih 4800 tahun kemudian kita hitung lagi jarak Nabi Muhammad lahir hingga sekarang sekarang ini tahun 2021 kemudian kita kurangi lahiran Nabi Muhammad s.a.w yaitu 570 jadi 2021 dikurangi 570 sama dengan 1271 tahun berarti Nabi Muhammad lahir hingga sekarang itu sudah 1271 tahun kemudian 4800 4800 tadi mulai dari Nabi Adam hingga lahir Nabi Muhammad ditambah ini ditambah mulai Nabi Muhammad hingga sekarang 1271 kurang lebih sudah berjalan 6071 tahun kemudian kalau diperkirakan nih umur manusia mulai dari Nabi Adam hingga kiamat itu hanya berjarak 7000 tahun berarti 7000 tahun dikurangi 671 tahun kurang lebih sisanya tinggal 929 tahun berarti masih kurang lebih 929 tahun kiamat masalah kiamatnya kapan apakah benar kurang 959 tahun ini ini adalah jawaban yang pertama karena tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi hanya Allah saja kemudian untuk jawaban yang kedua yaitu tentang perkiraan umur umat Islam apakah benar umur umat Islam hanya 1500 tahun tidak akan lebih dari itu dari mana cara hitungnya coba kita hitung dari masa kelahiran Nabi Nabi Muhammad s.a.w. lahir pada tahun 571 eh 70 masehi kemudian sekarang ini tahun 2021 kalau dikurangi 570 berarti sudah berjalan 1451 lah kalau perkiraan hanya 1500 umat umat Islam berarti 1500 dikurangi 1451 berarti tinggal 49 tahun lagi tidak sampai 50 ini kalau dihitung dari masa kelahiran tetapi kalau dihitung masa diutus Nabi Muhammad s.a.w. itu diutus usia 40 tahun berarti kalau 49 dikurangi 40 tahun ya kurang 9 tahun lagi masa kurang 9 tahun ya ini kayaknya tidak mengapa karena kan malahama kubroh perang besar kan belum terjadi jadi tanda-tanda kiamat itu munculnya sungai Efrat juga belum kemudian malahama kubroh perang besar-besaran juga belum jadi masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang belum muncul oleh sebab itu perkiraan ini tidak tepat inilah jawaban kami yang pertama maupun yang kedua ada pun yang lebih tahu hanyalah Allah Anza Wajalla Wallahu ta'ala a'lamu biswab